Hai hari ke-27 Ramadan kita siap-siap untuk menyambut Hari Raya dengan pergi ke pasar ya membeli apa yang perlu barangkali ada tamu dan lain-lain biar agak spesial di bulan atau di Hari Raya tahun ini kita rencananya mau masa apa lontong ya lontong sayur khas Jawa Timur khas Gersik Jawa Timur kita sudah pesen ketupat ya kalau lontongnya sendiri ketupat terus lepet kita sudah pesan di salah seorang siswa saya ya alami kita pun belum tahu bagaimana situasi pasar cukit kuala lumpur pada hari ke-27 Ramadan ini apakah masih ada masih rame atau justru malah mungkin lebih sesak daripada hari biasa karena orang akan banyak mempersiapkan diri untuk menyambut Idul Fitri kalau di Jawa istilahnya apakah mau Hari Raya itu perpekan ya perpekan orang-orang pada ke pasar semua berbondong-bondong ke pasar untuk belanja Oke kita ikuti bagaimana keseruan di pasar cukit pagi-pagi pukul 8 kurang 10 jalan tar sudah macet Hai mungkin karena jam kerja ya kita masuk ke pasar cukit dari arah belakang kedai-kedai di sebelah kanan dan kiri masih banyak tutup karena memang masih pagi ya kecuali ini yang menjual jajanan kuih-muih untuk hari raya dan kita masuk dari belakang ini akan diawali dengan pasar buah dulu setelah pasar buah pasar sayur lalu paling ujung sana adalah ikan Wow situasinya sangat ramai dan cukup bising karena disini banyak orang berjualan buah yang menawarkan barang dagangannya kita balik disini terlalu ramai Wow segar-segar sekali buahnya kami akan menuju ke bagian belakang atau bagian depan ya ke untuk belanja ikan terlebih dahulu karena tasnya harus ikan terlebih dahulu di bagian belakang ini hanya pasar buah saja tapi kita tidak beli buah dulu kita akan beli ikan dulu karena nanti kalau ikan dulu itu ikannya akan yang ada di paling bawah tas yang kami bawa tobek kami bawa setelah itu sayur dan kemudian terakhir buah Oke perburuan kita kita mulai dari pasar ikan Wow banyak sekali penuh lima ringgit lima ringgit harga lima ringgit itu untuk satu longgo ya satu piring ini lima ringgit setara dengan 16.000 rupiah satu udang dengan sotong kita awali dengan udang dengan sotong lanjut ikan favorit saya satu kami memang sengaja ya beli yang longgokan saja jadi sedikit-sedikit karena kami hanya berdua saja itu pun lama sekali bisa habis apa kertas bukan orang kertas bukan orang aku mungkin pakai rumahnya atas jadi oke rasah semua Tinggal satu lagi ikan yang menjadi Favorit kami Yaitu mujaer Atau orang Malaysia bilang talapia Kayaknya agak susah ini Yang ada ini malah talapia merah 1 kilogram 14 ringgit Wow Setara dengan kurang lebih 40 ribu lebih ya Kita cari talapia Tapi di daerah sini enggak ada Talapia atau mujaer hitam Yang ada hanya mujaer bukih saja Atau mujaer merah Kita lanjutkan perburuan cari mujaer Katanya ada mujaer di lorong sebelah sini Kau takutkan perburuan cari mujaer di lorong Kau takutkan perburuan cari mujaer di lorong Mita kisah ini? Hai tidak ada juga ini sudah habis nih ini nih pak mujahirnya enggak ada wak ya mujahir ini ini sudah punya orang iya Oke terima kasih mana lagi ada ya gimana lagi yang ada Oke terima kasih mau itu samian biasa suka cukir kontrol kontrol bakso bakso Rewa tadi enam belas ringgit ya Pak Susapi enam belas ringgit eh matahari Sun ikan apa namanya siakap pasok jawa yuk iwak cukir ya cukir cukir harga daging penuh nggak bisa jalan kita mulai dengan sayur sekarang berapa kangkungnya tiga ikat lima ringgit ada daun salam nggak campur-campur bayam kangkung ini tiga ikat lima ringgit tiga ikat lima ringgit lima ringgit ini kalau disini enggak janur namanya janur ini namanya janur berapa mbak janur 20 ringgit segini wah kita enggak bisa buat taruh aja siapa yang mau buat kupat kita cari tempe yang mentah kenapa kok cari yang mentah dibuat dibuat hari raya masih bisa kalau yang matang harus dimakan besok dengan setarang dan besok oke kalau harganya gimana sama kalau harganya sama saja ini harganya berapa harganya sama ya genjit bukannya 80 sen kalau ini yang bikin bubeta kan medan-medan berapa begini 4 ringgit jadi tempe ini ini buatan asli orang Indonesia yang ada disini ini yang buat ustadah ini ustadah peta satu longgo dua ringgit tiga longgo tiga piring ini lima ringgit kita lanjut ke bagian buah ini asli yang woi anggur australia enggak perlu pergi ke australia ini kalau untuk makan ini anggur merah anggur merah manis 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 semanis yang membeli iya betul betul oh yang jual juga manis iya iya bukan manis yang beli enggak yang 1,8,2,15 oh 1,8,2,15 anggur, anggur 10 biji 10 ringgit yang ini 7 biji 10 ringgit yang ini 10-10 oh ini lebih kecil ya berarti ini 1,2 ringgit 1 ini berarti sama dengan 6,500 oke telanjak kita di pasar sepertinya sudah pada penghujungnya kita sudah selesai ikan sayur bumbu masak buah oh kita masih mampir ke pisang dulu kalau di Malaysia orang berjualan harus ada ini ini apa ini namanya Pakci surat izin berjualan lesen tas sudah penuh masih ada tentengan lagi enggak muat tambah lagi yang itu saatnya kita keluar sudah di pintu keluar ini nah ini lesen juga lesen berniaga ini parkir sepeda motor ya kalau kita lihat berbeda sekali dengan di Indonesia kalau di Indonesia pasti sudah ada yang mengatur dan minta uang parkir kalau di sini tidak ada bebas dan insyaallah aman tidak ada Pak Oga yuk kita sudah selesai berbelanja oh ini kerupol ekor namanya kerupol ekor khas Malaysia oke terima kasih sudah menonton itulah tadi perjalanan kami ke pasar jaukit untuk belanja sebelum hari raya atau belanja persiapan hari raya terima kasih assalamualaikum dan salam sejahtera oke saya mau ngambil mobil dulu saya parkir di bawah sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati